Oke baiklah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya M. Rionaldi Akbar NPM 02-0720-00052 Dosen pengampu saya yaitu Bapak Okma Henry, STMT Disini saya akan membawakan tema dengan tema sistem aliran pipa Mekanika fluida adalah suatu ilmu yang mempelajari perilaku fluida Baik dalam keadaan diam, statik maupun bergerak, dinamik Serta akibat interaksi dengan media batasnya Zat pada atau fluida dengan Y lain seperti kebanyakan disiplin ilmu lainnya Mekanika fluida mempunyai sejarah panjang Dalam pencapaian hasil-hasil pokok hingga menuju ke era modern seperti sekarang ini Sudah dilengkapi dengan dayung dan sistem pengairan untuk pertanian sudah dikenal pada masa itu Pada abad ketiga sebelum masehi Arseimet dan hero dari Iskandaria memperkenalkan hukum jajanan genjang Untuk penjumlahan faktor Selanjutnya merumuskan hukum apung dan merapkan pada benda-benda terapung Atau melayang yang dapat dilihat pada gambar 1,1 Dan juga memperkenalkan bentuk kalkulus diferensial sebagai bagian analisisnya Di sini kita melihat ada contoh gambar di layar tersebut Yaitu contoh aliran pipa tersebut Untuk menganalisis gelombang permukaan hasil-hasil ini merupakan hal yang berlebihan Karena asumsi fluida sempurna dalam praktek hanya mempunyai penerapan yang sangat terbatas Dan kebanyakan aliran di bidang teknik sangat dipengaruhi oleh efek kekentalan Para ahli teknik mulai menolak teori yang sama sekali tidak realistik itu Dan mulai mengembangkan hidraulika yang bertumpu pada eksperimen Sementara itu sejak Navier dan Stokes menambahkan suku-suku kental Newton Pada persamaan gerak dan dikenal dengan persamaan Navier Stokes Belum dapat digunakan untuk aliran sembarang Selanjutnya pada tahun 1904 setelah seorang insinyur Jerman Ludwig Franz menerbitkan makalah yang barangkali paling penting yang pernah ditulis orang di bidang mekanika fluida Menunjukkan bahwa aliran fluida yang kekentalannya rendah Seperti aliran air atau aliran udara Dapat dipilah menjadi suatu lapisan kental Lapisan batas di dekat permukaan zat padat Definisi fluida Mekanika fluida melihat semua bahan hanya terdiri atas dua keadaan saja Yaitu fluida dan zat padat Secara teknis perbedaannya terletak pada reaksi kedua zat tersebut Terhadap tegangan geser atau tegangan singgung yang di... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!